Hati-hati, tujuh binatang ini bertanda rezeki akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur simo, dimanapun Anda berada, kalau kita bicara masalah rezeki, sebenarnya datangnya rezeki itu ada tanda-tandanya. Bisa tanda-tanda itu dari alam, ataupun kode tanda-tanda itu berasal dari binatang. Dari ketujuh binatang ini, bisa dipastikan dalam waktu dekat, nanti Anda akan mendapatkan limpahan rezeki dari Allah SWT. Dari ketujuh binatang ini, itu jarang yang menyadarinya. Jadi di sini saya akan mencoba mengupasnya. Siapa tahu di sini Anda pernah mendapati, ataupun saat ini tengah mendapati, tujuh binatang itu berada ataupun masuk ke rumah Anda. Untuk binatang yang pertama, yaitu adalah siput, ataupun bekicot. Jika ada hewan semacam ini masuk rumah Anda, bisa jadi pertanda penghuni rumah akan mendapatkan hoki, keberuntungan, bisnis, serta asmara. Lalu untuk binatang yang kedua, yaitu adalah tawon. Jika ada tawon yang masuk ke rumah dan hingga di pintu Anda, bermakna sebagai rezeki yang akan segera menghampiri penghuni rumah tersebut. Lalu, tanda yang ketiga dari binatang tentunya, yaitu adalah dari seekor lalat. Bukan lalat sembarangan, namun lalat putih, jika masuk ke rumah, dipercaya akan ada perubahan yang drastis dalam kehidupan Anda. Bisa rezeki yang berlimpah, asmara, ataupun yang lainnya. Lalu, pertanda yang keempat dari binatang kata, ataupun kodok. Binatang kata, ataupun kodok, juga sebagai perlambangan rezeki. Jika ada kata masuk ke rumah, itu bisa pertanda kesuburan dan kemakmuran akan segera menghampiri dari penghuni rumah tersebut. Lalu, dari tanda yang kelima, yaitu ayam jago. Bila kamu melihat ayam jago berkokok di dalam rumah Anda, rezekimu akan mengalir deras. Bukan ayam jantan berkokok di luar rumah Anda. Jadi ketika Anda di situ mendapati ayam jantan, ataupun ayam jago berkokok, di rumah Anda, itu sebagai pertanda bahwasannya, rezeki itu akan segera menghampiri Anda. Rezeki akan mengalir dengan deras. Lalu, binatang yang keenam, yaitu adalah burung. Siapa yang tidak tahu burung? Bahwasannya, sudah sejak lama, itu dipercaya sebagai lambang kemakmuran. Pertanda datangnya rezeki. Kalau di kampung-kampung, di situ ada burung pelenjak yang diyakini, ketika burung pelenjak tersebut berkicau di dekat rumah dia, maka dia akan mendapatkan tamu, ataupun mendapatkan rezeki. Burung yang masuk ke rumah Anda, itu juga bisa diartikan, Anda akan segera mendapatkan rezeki yang berlimpah dalam waktu dekat. Lalu, binatang yang ketujuh, yaitu adalah kelelawar. Bila ada kelelawar kecil yang masuk rumah Anda, artinya dalam waktu dekat, Anda akan kebanjiran rezeki. Jadi, itulah ketujuh binatang, pertanda datangnya rezeki. Mudah-mudahan, dari ketujuh binatang, tanda dari salah satu tadi, itu ada di rumah Anda. Barakallah, semoga pengetahuan ini bermanfaat, dan jika ada salah kata, saya minta maaf dari saya Bang Simo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!